Intro Di bulan maulid ini Ini adalah bulannya Nabi Muhammad Bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di bulan ini Nabi lahir Ayo kita kembali kepada Nabi Muhammad Walaupun kita ini hadirin Dan hadirat yang dirahmati Allah Dijamin masuk surga Tapi kalau kita jauh Daripada Nabi Muhammad Maka percuma kehidupan kita ini Nanti di hari kiamat itu Semua para Nabi itu Berlomba-lomba ingin dekat dengan Rasulullah Nabi Adam Dia mengatakan Wahai Muhammad Aku kakekmu Aku manusia pertama Aku yang lebih pantas bersanding Dengan engkau Wahai Muhammad Datang Nabi Nuh mengatakan Wahai Muhammad Aku yang lebih pantas bersanding Dengan Wahai Muhammad Apa sebab Karena aku adalah seorang Nabi dan Rasul Yang paling banyak menyampaikan risalah Karena aku yang paling lama berdakwah Sehingga aku yang paling pantas Untuk bersanding dengan Wahai Muhammad Datang Nabi Ibrahim Ya Muhammad Aku yang paling pantas Yang bersanding denganmu Apa sebab Karena aku adalah manusia kedua Yang terbaik Engkau nomor satu Peringkat ke satu Aku peringkat kedua Dan aku Al-Khalil Kekasih Allah Nabi Musa juga berebut Kata Nabi Musa Wahai Muhammad Aku yang lebih pantas Bersanding dengan engkau Karena sebab aku Aku punya jasa Kepada umatmu Kalau bukan karena aku Kata Musa Maka Solatmu Lima puluh waktu Hadirnya Memang kita ini berhutang jasa Kepada Nabi Musa Kalau enggak disuruh kembali Sama Nabi Musa Bisa anda bayangkan Lima puluh waktu sehari Enggak sampai setengah jam Adhan Ya baru Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Zikir sebentar Pulang Belum nyampe rumah Allahu Akbar Allahu Akbar Adhan lagi Kembali ke masjid lagi Solat lagi Habis salam Pulang Belum nyampe Adhan lagi Bisa kita bayangkan Kayak apa Kalau lima puluh waktu Sehari semalam itu Dibagi Dua puluh empat jam Bisa anda bayangkan Enggak sampai setengah jam Adhan Ini aja yang lima waktu aja Sudah sering banyak Enggak datang Apalagi lima puluh waktu Kata Nabi Musa Aku ini yang lebih pantas Bersanding denganmu Wahai Muhammad Aku Berjasa kepada umatmu Berkat aku Diringankan Lima puluh waktu Menjadi lima waktu Wahai Muhammad Nabi Isa Enggak terima Ya Muhammad Kata Nabi Isa Wahai Muhammad Enggak Aku yang paling pantas Untuk bersanding Dengan Wahai Muhammad Kenapa Karena aku Adalah seorang Nabi Yang memberikan Kabar gembira Bahwa sebentar lagi Akan lahir Seorang Nabi Dan Rasul Penutup para Nabi Yaitu Nabi Muhammad Akan datang Kata Nabi Isa Seorang Nabi Setelah aku Yang namanya Ahmad atau Muhammad Nabi Muhammad itu Di dunia Dikenal dengan Nama Muhammad Di langit Dikenal dengan Nama Ahmad Kemudian Bahkan Kata Nabi Isa Enggak sampai disitu Wahai Muhammad Kenapa aku Yang paling pantas Bersanding Dengan engkau Karena Di akhir zaman Aku akan Turun dari langit Ke dunia Dan menolong Umatmu Untuk membunuh Dajjal Nanti di akhir zaman Yang menegakkan Syariatmu Aku Kata Nabi Isa Aku yang bantu Umatmu Sehingga Aku yang paling Pantas bersanding Dengan engkau Lihat Bapak Ibu Luar biasa Semua para Nabi Berlomba-lomba Ingin dekat Dengan Nabi Muhammad Padahal ini Pak Bu Para Nabi Sudah dijamin Masuk surga Sudah Sudah punya tempat Di surga Surga Ampun Sidin Sudah Tapi mereka Masih berlomba-lomba Ingin dekat Dengan Nabi Sekarang kita Tempat Tidak jelas Di surga Tidak tahu Masuk neraka Surga Tapi tidak Mau berparah Kelawan Ayo kita kembali Kepada Nabi Muhammad Jadikan Nabi Idola kita Jadikan Nabi Panutan kita Jadikan Nabi Kecintaan kita Sehingga Apapun yang Anda lihat Hanya Nabi Muhammad Lihat Tidak Karena di surga Ada kekasihku Nabi Muhammad Jadi para Awliya itu Kepengen masuk surga Bukan cari Bidadari Tidak Kayak pian Kepengen nikmat Punya Kalau ibu-ibu Punya pasar sendiri Di surga Nanti Kalau pian masuk surga Terserapi anda Apapun yang anda Bayangkan terjadi Itu surga Di surga itu Apapun yang kamu inginkan Langsung dikabulkan Kepengen Misalnya Sati merpati Ting Langsung ada Itu di Quran Disebutkan Bahwa orang Yang di surga itu Apapun yang diinginkan Langsung dikabulkan Saya kepengen Misalnya Makan Gule jerapah Ting Langsung ada Gule jerapah Kepengen Punya Mal sendiri Ting Punya mal sendiri Bian Ampun Bian Sudah itu Tapi para nabi Para awliya Kepengen masuk surga Bukan karena Kenikmatan itu Semuanya Tapi apa Ingin Membarengi Nabi Muhammad Di surga Ingin berdampingan Dengan Nabi Muhammad Di surga Kenapa Karena mereka Mengatakan Surga Tidak indah Kecuali Karena Nabi Muhammad Pertanyaannya sekarang Mana yang lebih mahal Surga dengan Nabi Muhammad Sehingga Jangan salah Kenapa para awliya itu Pikirannya Nabi 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 Muhammad 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 Kenapa Karena Nabi Muhammad Lebih berharga Daripada surga Hanya orang gila Kata ulama Kalau ada orang menikah Biasanya Pak Bu Ya orang menikah Itu kan dikasih Nah disiapkan kamarnya Misalnya ini baru nikah Ya ada anak umur 25 Dengan perempuan umur 20 Misalnya nikah Pasti ketika pernikahan Ya di kamarnya Dikasihias Springpad baru Kasur baru Dihias Dengan lampu-lampu Yang begitu indah Kamarnya Dikasih wangi-wangian Dikasih buah-buahan Yang nikmat Kira-kira Kalau pengantin Masuk kamar Hanya gara-gara Ingin tidur Di kasur Ini Beres kah Enggak beres Nah ini Normal Enggak normal ini Pengantin Masuk ke kamar Hanya ingin tidur Di springpad baru Wah Ada pengantin Masuk kamar Tertarik dengan Buah-buahan Ini pengantin Bungul Walaupun Kamarnya indah Makanannya Nikmat Buah-buahan Segar Di dalam kamar Pemandangannya Bagus Indah itu kamar Kalah hotel Kadang Tapi pengantin Masuk ke kamar Gak tertarik Gak tertarik Dengan itu semua Dia gak tertarik Dengan springpad Yang mahal Dia gak tertarik Dengan Buah-buahan Yang nikmat Dia gak tertarik Dengan Pemandangan Yang bagus Dia masuk ke kamar Hanya ingin Berduaan Dengan kekasihnya Begitulah Para awliya Allah Ingin masuk surga Ingin berdampingan Dengan Habibuna Muhammad Oleh sebab itu Berusahalah Kita dekat Dengan Nabi Muhammad Kalau kita Tidak berusaha Dekat dengan Nabi Maka Apa yang penting Bagi kita Dunia ini Akan hilang Akan hancur Ini dunia Yang anda Bangga-banggakan Bakal hilang Apa yang anda Banggakan di dunia ini Jabatan Sampai mana Jabatan anda Kecantikan Sampai mana Kecantikan anda 70 Ya Kalau 17 tahun Perempuan Umur 17 tahun Ya Bepaes Lipstick Senyum Indah Dipandang 70 tahun Begincuh Senyum Eh Gak bisa diterus Karena ada ibu-ibu Misalnya Artinya Laki-laki Juga begitu Anda Laki-laki Bapak-bapak Ketampanan anda Yang dulu Gagah Perkasa Yang dulu Kuat Mana sekarang Ketika umur 70 tahun Angkat Sendok Kadang Gementar Yang dulu Ngangkat Besi Ngangkat Batu Puluhan Kilo Endeng Umur 70 Angkat Sendok Sudah Gini-gini Baru Angkat Sendok Buka Baju Pekerjaan Terberat Kenapa Hakikat Dunia Menipu Semuanya Dan Dunia Akan Dihancurkan Oleh Allah Tidak Ada Yang bisa Kita Banggakan Di Dunia Ini Bahkan Kata Ulama Lihat Anda Kalau Mau Tau Hakikat Dunia Semua Barang Berharga Dunia Itu Adalah Daripada Yang Hina-hina Anda Tahu Sutera Yang Mahal Yang Harganya Ratusan Juta Terbuat Dari Ulat Yang Menjijikan Apa Yang Berharga Dini Orang Bilang Wallet Mahal Dari Apa Wallet Liur Madu Mahal Dari Mana Madu Dari Mana Madu Sama Liurnya Juga Lebah Semua Yang Barang Berharga Dini Menjijikan Hadirin Makanya Para Uliah Tidak Mau Dengan Dunia Kenapa Karena Hakikat Dunia Memang Menjijikan Bagi Para Uliah Dan Bagi Orang Yang Menjijikan Tapi Kita Dibuat Seakan Akan Dunia Segala Galanya Sehingga Melupakan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bapak Ibu Ceritakan Kisah Nabi Kepada Anak Anak Anda Jangan Anda Tidak Ceritakan Orang Zaman Durini Mereka Itu Menceritakan Nabi Kepada Anaknya Itu Seperti Mereka Ngajar Bismillah Jadi Tiap Hari Diceritakan Kisah Nabi Muhammad Kepada Anak Anak Itu Orang Terdahulu Luar Biasa Orang Orang Terdahulu Mereka Mengajari Nabi Menceritakan Sifatnya Nabi Kepada Anaknya Seperti Mereka Mengajari Bismillah Rahman Rahim Sampai Ada Satu Anaknya Tabiin Umur Mungkin 8 Tahun 9 Tahun Mulai Kecil Diceritakan Kisahnya Nabi Muhammad Sampai Dia Namanya Tabiin Dia kan Belum Pernah Berjumpa Dengan Nabi Tapi Dengar Kabar Terus Nabi Muhammad Penasaran Wahi Abah Yang Mana Nabi Muhammad Kok Kenapa Aku Rindu Betul Dengan Nabi Muhammad Yang Engkau Ceritakan Setiap Hari Aku Rindu Betul Kata Ini Anak Umur 9 Tahun Aku Pengen Ketemu Dengan Nabi Muhammad Tiap Hari Engkau Ceritakan Nabi Muhammad Tapi Aku Belum Pernah Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Bagaimana Wahi Abah Caranya Supaya Aku Bisa Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Supaya Aku Selalu Bersama Nabi Kata Abahnya Wahi Anakku Gak Bisa Kalau Kamu Masih Hidup Maka Gak Akan Bisa Bertemu Dengan Nabi Kenapa Nabi Sudah Wafat Nabi Sudah Di Alam Barzah Nah Kalau Kalau Kamu Ingin Berjumpa Dengan Nabi Ya Kita Harus Mati Dulu Mati Dulu Kemudian Dan Khusdul Khatima Amal Diterima Bisa Ketemu Lawan Nabi Oh Gitu Dengar Dengar Dari Bapaknya Saratnya Harus Mati Ketemu Dengan Nabi Anak Umur Sembilan Tahun Tiap Malam Minta Mati Kepada Allah Enggak Tiap Malam Minta Mati Kenapa Karena Rindunya Kepada Lairi Mahal Kemudian Selang Beberapa Bulan Ada Pengumuman Perang Pengumuman Perang Semua Kaum Muslimin Yang Sehat Laki-laki Siap Berjihad Termasuk Bapak Nini Anak Mau Berangkat Jihad Ini Anak Bu Dengar Seminggu Lagi Perang Senangnya Alhamdulillah Kata Dia Berarti Sekarang Doa Aku Dikabulkan Sama Allah Aku Akan Ikut Perang Dan Aku Mati Syahid Anak Umur Sembilan Tahun Kematian Tidak Menakutkan Lagi Bagi Orang Yang Tahu Hakikat Nabi Muhammad Kematian Tidak Lagi Mengerikan Bagi Orang Yang Tahu Bagaimana Kadarnya Nabi Muhammad Kemudian Ini Anak Minta Kepada Bapaknya Wahai Abah Izinkan Aku Ikut Berperang Apa Kata Abahnya Wahai Anakku Engkau Masih Kecil Wahai Anakku Belum Cukup Umur Untuk Perang Kemudian Ini Anak Menangis Sejadi Jadinya Dan Di Malam Itu Ini Anak Tidak Tidur Menangis Semalaman Sampai Bapak Ibunya Khawatir Ada Apa-Apa Dengan Ini Anak Kemudian Diskusi Antara Ibu Dengan Bapak Kayak Apa Ini Mau Diizinkan Perang Masih Anak-anak Enggak Diizinkan Nangis Terus Takut Kena Penyakit Kasian Enggak Berhenti Nangis Semalaman Kemudian Kata Ibunya Gini Aja Pak Kalau Bahasa Kita Suamiku Gini Aja Aja Saja Perang Cuma Dia Di belakang Saja Bagian Yang Bantu-bantu Nyiapkan Makanan Para Mujahidin Yang Bantu-bantu Bagian Nyiapkan Makanan Ngobati Yang Luka-luka Kan Orang Yang Berperang Gak Semuanya Berang Mungkin Sebagian Perang Sebagian Yang Nyiapkan Nyiapkan Makannya Nyiapkan Yang Mujahidin Fokus Perang Untuk Masalah Makanan Untuk Yang Ngobati Nanti Ada Lain Kadang Itu Yang Ikut Perang Perempuan Juga Ada Perempuan Perempuan Di belakang Dia Bantu Masaknya Atau Apanya Kemudian Wah Anakku Kamu Ikut Perang Tapi Kamu Di belakang Jangan Ikut Perang Ke depan Kamu Bantu Bantu Mujahidin Saja Sama Aja Pahalanya Wah Wah Baik Wahai Yang penting Aku Berangkat Kemedan Pertempuran Siap Hari H Berangkat Ketika Akan Berangkat Pamit Sama Ibunya Kemudian Kata Ibunya Dipeluh Anaknya Mengatakan Wahai Anakku Kembali Dengan Selamat Nak Apa Kata Ibunya Nak Silahkan Berangkat Mudah-mudahan Kamu Kembali Dengan Selamat Nah Apa Jawaban Ini Anak Ya Umi Wahai Ibuku Aku Ikut Perang Bukan Untuk Cari Hidup Tapi Aku Ikut Perang Aku Cari Mati Tapi Kematian Di Tangan Allah Wahai Ibu Seandainya Anakmu Mati Di Medan Pertempuran Dan Aku Mati Syahid Dan Aku Berjumpa Dengan Nabi Apa Yang Ingin Engkau Sampaikan Kepada Rasulullah Wahai Ibu Kalau Aku Mati Aku Akan Bersama Nabi Nanti Di Surga Kemudian Apa Yang Ingin Engkau Sampaikan Kepada Rasulullah Pesan Apa Wahai Ibu Menangis Ibunya Melihat Anaknya Yang Luar Biasa Yang Biasa Dipeluk Anaknya Dan Menangis Ibunya Berangkatlah Anak Tersebut Bersama Ayahnya Kemedan Pertempuran Sampai Di Pertempuran Abahnya Kedepan Garda Terdepan Membela Umat Islam Saat Itu Ini Anak Di Belakang Dia Bantu Bantu Nyiapkan Yang Lain Apa Tempat Ngambil Air Dan Sebagainya Beberapa Hari Pertempuran Tidak Selesai Pertempuran Zaman Dulu Tidak Sebentar Kadang Sampai Tiga Bulan Kadang Sampai Empat Bulan Tergantung Bahkan Ada Di Zaman Nabi Ada Sampai Setahun Ya Enam Bulan Zaman Seti Nah Umar Itu Lama Kenapa Karena Zaman Dulu Tidak Ada Mobil Jalan Ada Yang Naik Kuda Persiapan Banyak Nanti Yang Buka Diobati Besok Perang Lagi Sampai Tengah Tengah Pertempuran Singkat Cerita Kaum Muslimin Sudah Terdesak Saat Itu Kaum Muslimin Terdesak Sehingga Perlu Bantuan Ini Anak Lagi Bersih Bersih Lagi Ngobati Orang Orang Membantu Orang Orang Yang Terluka Kemudian Terdengar Kabar Bahwa Pasukan Di Depan Membutuhkan Mentara Butuh Para Mujahid Untuk Maju Siapapun Yang Masih Sanggup Untuk Berjuang Berjuang Mati-matian Hari ini Kalau Enggak Kita Akan Mati Semua Saat Ini Kemudian Ini Anak Mendengar Bahwa Ada Perintah Ada Komando Daripada Panglima Perang Siapapun Yang Mampu Angkat Pedang Kalau Cuma Luka Luka Tangan Putus Sebelah Kiri Yang Kanan Masih Mampu Buat Pedang Berangkat Kata Panglimanya Kalau Luka Sedikit Jangan Tengeng Berangkat Dulu Paksa Dulu Kemudian Ini Anak Ketika Mendengar Bahwa Di Depan Di Medan Pertempuran Kekurangan Pasukan Ini Anak Tanpa Pikir Panjang Dia Ambil Itu Pedang Dia Seret Itu Pedang Dia Tidak Mampu Angkat Pedang Tapi Bagaimana Lihat Jiwanya Dia Seret Itu Pedang Sampai Kemidan Pertempuran Begitu Kemidan Pertempuran Dia Lari Kemudian Belum Belum Sampai Ke Garda Terdepan Ini Anak Sudah Disambut Dengan Puluhan Anak Panah Disambut Dengan Puluhan Anak Panah Dan Meninggal Di Tempat Singkat Cerita Anak Tersebut Dia Bawa Pulang Anak Tersebut Terkabul Permintaannya Memang Harapan Dia Kepengen Mati Syahid Ibunya Ketika Sampai Di Rumah Bersedih Ibunya Menangis Ibunya Siapa Yang Tidak Menangis Punya Anak Seperti Itu Kecintaannya Sama Nabi Luar Biasa Anak Yang Cerdas Anak Yang Soleh Dan Dia Kecintaannya Sama Nabi Luar Biasa Menangis Ibunya Sedih Ibunya Kemudian Di Malam Hari Ibunya Bermimpi Ibunya Bermimpi Berjumpa Dengan Anak Dan Anaknya Tersebut Sudah ada Di pangkuan Nabi Muhammad Itu Anak Sudah dipangku Oleh Rasulullah Kemudian Apa Kata ini Anak Wahai Ibu La Tahzani Wala Tegkir Ibu Jangan Nangis Ya Ibu Jangan Sedih Lagi Hari Ini Anakmu Senang Wahai Ibu Hari Ini Anakmu Bahagia Jangan Lagi Menangis Wahai Ibu Sekarang Anakmu Sudah Bersama Nabi Muhammad Ya Bagaimana Orang-orang Terdahulu Hadirin Mendidik Anaknya Mulai Kecil Diceritakan Kisah Nabi Muhammad Sehingga Tumbuh Di hatinya Kecintaan Kepada Rasulullah Nggak Salah Saat Ini Kenapa Banyak Anak-anak Muda Sekarang Ini Rela Mati-matian Demi Berjumpa Dengan Artis Kadang Kecil Pikirannya Selalu Artis Wah Kalau ketemu Artis Saya ketemu Dewa Sudah Kalau dia Cinta Kepada Orang Yang Nggak Dikenal Kata Pempatah Tak Kenal Maka Tak Sayang Itu Betul Mana Mungkin Anda Akan Sayang Kalau Anda Nggak Kenal Masa Ada Orang Tiba-tiba Ketemu Di Jalan Wah Saya Sayang Sama Dia Ini Orang Gila Ini Kenal Dulu Sifatnya Baik Oh Begini Masa Timbul Cinta Timbul Sayang Kenapa Karena Kenal Sudah Seperti itu Ya Marilah Kita Berubah Saat Ini Artinya Mulai Saat Ini Anak Kita Cinta Badan Muhammad Mumpung Masuk Bulan Maulid Bu Ya Jangan Sampai Tidak Hadir Acara Maulid Karena Itu Menunjukkan Anda Cinta Kepada Muhammad Kalau Anda Mampu Bikin Acara Ya Bikin Acara Tak Di Masjid Sudah Seharusnya Dilanggar Sudah Seharusnya Di Rumah Bikin Berapa Banyak Kisah-kisah Orang Yang Di Rumah Yang Mengadakan Maulid Nabi Nabi Pasti Hadir Disitu Dan Nabi Mendoakan Keberkahan Di Rumah Jangan Sampai Tidak Mengadakan Maulid Nabi Muhammad Walaupun Kecil-kecilan Paham Tidak Walaupun Kecil-kecilan Habib Saya Tidak Mampu Undang Orang Banyak Undang Keluarga Saja Keluarga Saja Undang Paman Acil Julak Undangi Kai Undangi Keluarga Saja Potong Potong Ayam Kalau Tidak Mampu Kambing Habib Saya Mampunya 20 Undang 20 Orang Dan Bikin Maulid Itu Tidak Harus Makan Ini Kesalahan Kita Ini Harus Makan Yang Penting Baca Maulid Anda Kalau Ke Jawa Kalau Maulid Di tempat Kita Itu Di Jawa Itu Di Pasuran Itu Di Habib Taufik Itu Baca Maulid Itu Tidak Ada Paling Kopi Yang Keluar Kalau Ada Ada Gabin Satu Atau Dua Tidak Harus Makan Kalau Mampu Ya Kasih Lebih Baik Kalau Mampu Tapi Kalau Tidak Mampu Tidak Usah Makanya Saya Di Majelis Saya Bu Awal Awal Saya Bikin Majelis Saya Enggak Bikin Ngasih Makan Saya Cuma Ngasih Kue Kenapa Saya Enggak Mau Memberatkan Diri Nanti Akhirnya Kalau Enggak Mampu Ngasih Makan Majelis Libur Itu Saya Enggak Mau Kalau Saya Ada Rezeki Saya Ngasih Makan Cuma Saya Enggak Biasakan Ngasih Makan Di Majelis Enggak Enggak Saya Biasakan Kenapa Karena Khawatir Suatu Saat Kita Enggak Faham Mungkin Saya Enggak Punya Rezeki Wallah Aklam Terus Kalau Enggak 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 Rezeki Enggak Enggak Majelis Libur Akhirnya Jadi Saya Sampaikan Kalau Saya Ada Insya Allah Makan Terus Tapi Kalau Enggak Ada Paham Paham Ya Kalau Enggak Ada Ya Paham Paham Kalau Kalau Di majelis Tiba-tiba Cuma air Doang Yang Ngerti Ngerti Aja Ya Kadang Orang Itu Sukanya Protes Aja Nyumbang Enggak Protes Iya Nyumbang Air Satu Dua Segin Enggak Tiap Hari Misalnya Nasi Sama Mami Aja Kembali Lagi Adakan Maury Di rumah Walaupun Baca Sama Anak Sama Istri Habib Umar Bin Hafid Habib Umar Bin Hafid Itu Kalau Sudah Waktunya Baca Maulid Baca Maulid Dimanapun Berada Habib Umar Itu Pernah Dari Jakarta Menuju Semarang Naik Kereta Waktu Ada Habib Jamal Ada Habib Al Marhum Al Habib Tahir Al-Kaf Singapodium Pakalongan Al Habib Tahir Al-Kaf Dari Jakarta Dari Habib Ot Menuju Ke Pekalongan Naik kereta Dari Jakarta Kereta api Habib Umar Duduk Di situ Pas sudah Biasanya Habib Umar Itu Kebiasaan Beliau Kamis Malam Jumat Ba' Dalam Maghrib Itu Baca Maulid Kamis Malam Jumat Baca Maulid Akhirnya Pas Habis Maghrib Salat Ya Langsung Ya Rabbi Zali Ala Muhammad Habib Shafi'il Mushafa' Mau tidak Mau Santrinya Ya Rabbi Zali Ala Muhammad Ya Rabbi Zali Orang Gerbong Itu Biung Semuanya Ya Rabbi Ba' Baca Maulid Wah Habis Selesai Baca Maulid Wah Baca Rawinya Rawi Dibaca Lengkap Dibaca Sambil Kumar Kata Habib Jamal Wah Mungkin Tidak 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 Mungkin Ada Mahadul Qiyam Kenapa Masa Di kereta Ada Mahadul Qiyam Pas Mahadul Qiyam Sallallahu Berdiri Itu Orang Orang Yang Tidak Berdiri Juga Bahkan Ada Non Muslim Berdiri Juga Di kereta Ikut Berdiri Baca Maulid Ya Rami Sudah Di masjid Sudah Sampai Kata Guru Saya Saya Bingung Ini Kereta Masjid Berdiri Sudah Mahadul Qiyam Habib Umar Di kereta Sampai Selesai Mahadul Qiyam Duduk Biasanya Habib Umar Itu Ada Yang Ceramah Ceramah Di Umar Habib Baru Nyuruh Habib Tahir Ceramah Ini Ini kereta Bukan Masjid Masa Ceramah Di Sini Berdiri Terpaksa Ceramah Di Kereta Api Yang Orang Yang Dekat Dengan Rasulullah Masya Allah Kereta Api Jadi Masjid Masya Allah Kalau kita Masjid Jadi Tempat Nongkrongan Itu Bedanya Kita Dengan Para Wali Masjid Menjadikan Tempat Nongkrong Tapi Mereka Tempat Nongkrong Jadi Tempat Ibadah Bagi Mereka Itulah Para Awli Allah Subhanahu Masya Allah Baca Mulit Dimanapun Kenapa Orang Baca Mulit Akan Turun Rahmat Kepada Mereka Dimanapun Baca Mulit Lebih Lebih Nanti Tanggal 12 Rabi'ul Malam Sabtu Kalau dasar Malam Sabtu Ya Malam Sabtu Tanggal 12 Rabi'ul Awal Kalau Bisa Malam Jangan Tidur Jangan Tidur Kenapa Malam Itu Kelahiran Nabi Muhammad Malam Itu Dikatakan Abuyya Maliki Lebih Afdol Daripada Malam Laylatul Qadar Kata Beliau Kalau Laylatul Qadar Itu Lebih Utama Daripada Seribu Bulan Ketahuilah Malam Kelahirannya Nabi Lebih Utama Daripada Seribu Laylatul Qadar Kenapa Kalau Bukan Karena Malam Itu Lahirnya Nabi Tidur 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 Makanya Kita Ini Nanti Saya Pulang Saya Tanggal 7 Pulang Habis Jumat Kenapa Saya Ngejar Diturbahnya Al-Habib Ja'far Bin Syekh Di Pasurwan Di tempat Guru kami Itu Mengadakan Maulid Nabi Jam Dua Malam Sampai Subuh Tiap Tahun Pas Tanggal 12 Abil Awal Saya Nanti Tanggal 7 Ini Oktober Tanggal 7 Tanggal 8 Tidak Nyerima Undangan Undangan Banyak Yang Masuk Undangan Banyak Banyak Minta Pas Saya Saya Pulang Memang Sudah Ada Niat Sudah Disitu Jam Dua Malam Maulid Itu Yang Hadir Ribuan Puluhan Ribu Yang Hadir Puluhan Ribu Yang Hadir Setiap Tahun Guru Saya Mengadakan Itu Mulai Zaman Al-Hadid Ja'far Bin Syekh Pasur Bayangkan Di Pasar Marinda Ada Maulid Jam Dua Malam Ya Dikeroyok Masyarakat Ini Jam Dua Malam Maulid Besar Besaran Sampai Subuh Selesai Kenapa Malam Itu Kalau Bisa Jangan Tidur Ya Kenapa Di malam Itu Lahir Nabi Muhammad Mengenang Beliau Baca Sejarah Beliau Ya Minta Supaya Mendekatkan Diri Dengan Habibun Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hadirin Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan InsyaAllah Kita Semua Ini Dekat Dengan Nabi Muhammad Kita Tidak Jauh Daripada Rasulullah Dan Kita Minta Kepada Alhamdulillah InsyaAllah Ya Kita Bisa Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Tidaklah Nyawa Kita Dicabut Oleh Allah Kecuali Kita Bisa Memandang Nabi Muhammad Dan Kita Minta Kepada Allah Di Akhir Hayat Kita Ketika Malaikat Maut Sudah Menjemput Kita Mudah-mudahan Nabi Muhammad Hadir Di Samping Kita Mentalkin Kita Mengucapkan Kalimat Bahillah Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu A'lamin Hadirin Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Mudah-mudahan InsyaAllah Apa yang kami Sampaikan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Adhamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax